Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV Rebengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Nama-nama planet dalam tata surya, jumlahnya delapan, yuk kita hapalkan. Merkurius, Venus, Bumi, Mas, Jupiter, Saturnus, Uranus, Terakhir, Neptunus, Planet Merkurius, Planet yang terkecil, Jupiter terbesar. Bercincin Saturnus, Venus di kejorah, masih planet merah, tempat tinggal makhluk hidup di planet bumi. Nama-nama planet dalam tata surya, jumlahnya delapan, yuk kita hapalkan. Merkurius, Venus, Bumi, Mas, Jupiter, Saturnus, Uranus, Terakhir, Neptunus, Planet Merkurius, Planet yang terkecil, Jupiter terbesar. Bercincin Saturnus, Venus di kejorah, masih planet merah, tempat tinggal makhluk hidup di planet bumi. Terima kasih Abang Davin. Nah teman-teman, itulah nyanyian Kak Davin. Sebelum Kak Davin tutup, Kak Davin ada pantun nih. Umi, apa tuh? Pagi-pagi pamit sama Umi. Jagap. Pamit untuk menjemput si Nini. Jagap. Selamat memperingati hari bumi. Jaga terus. Jaga terus planet kita ini. Yeay. Satu lagi ya. Iya. Pak petani menanam padi. Jagap. Menanamnya hanya sehari. Jagap. Ayo jaga bumi kita ini, agar bumi indanan asri. Jagap. Nah teman-teman, pesan moral dari pantun itu, mulai saat ini kita jaga bumi kita ini ya. Oke. Oke. Jangan sampai kotor, rusak, dan tercemar. Ayo jaga bumi kita ini, agar bumi indah dan asri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, hewat banget ya Kak. Keren-keren ya teman-teman kita hari ini ya. Iya. Ada nyanyi, puisi, dan sebagainya. Nanti ada yang bercerita. Udah gak sabar nih Kak. Iya oke. Di segmen empat kali ini Kak Tami akan kembali bercerita. Coba mana rapimu? Ini rapiku. Tepuk satu. Tepuk dua. Oke baik adik-adik yang ada di rumah dan juga yang ada di studio. Kak Tami lanjut lagi bercerita. Kak Sopi tadi sudah menerangkan tentang bahaya kita membuang plastik. Yang pertama bila plastik di bawah angin. Kemudian ada hujan, kemudian ada sungai. Masuklah plastik-plastik akan menjadi banyak plastik itu. Dan di sana banyak biota laut yang makan plastik. Wah kasihan sekali kan. Kayak ikan, kemudian apa lagi? Pipitin. Pipitin semuanya yang ada di laut bisa yang ada di sungai. Nah kemudian yang kedua Kak Sopi juga menjelaskan kepada Tok. Tok. Iya Kak. Tok kamu tahu tidak? Bila plastik-plastik ini terbang kemana-mana dan dia akan menjadi gunung. Maka pohon-pohon pun akan tumbang Tok karena berat. Oh iya Pak Kak? Iya. Karena lama-lama plastik ini walaupun ringan lama-lama menjadi berat. Dan plastik ini tidak dapat terurai. Oh gitu Kak. Wah aku merasa bersalah. Dan satu lagi yang paling bahaya dek. Apa itu Kak? Bila. Hmm lihatlah yang tadi ada di sungai sampah-sampah plastik botol-botol semuanya bila bertumpuk. Maka kalau mampet akan menjadi apa teman-teman? Banjir. Iya banjir. Dan itu akan berbahaya bagi kita. Oh begitu ya Kak. Aduh aku takut. Dan kita akan digulung oleh air. Bersama sampah-sampah plastik. Emang kamu mau dek? Oh gak mau Kak. Gak mau. Yaudah deh kalau gitu aku berjanji nih. Mau ngambil sampah plastik dan akan membuang pada tempatnya. Bagus. Ayo Kak kita pulang. Tok dan Kak Sopi kembali naik sepeda. Naik sepeda. U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U. Wah sampahlah mereka di rumah. Ketika di rumah Tok melihat. Kak Sopi lihat banyak sekali sampah plastik. Ayo Kak kita bantu untuk membuangnya pada tempatnya. Oh ayo dek. Wah senang sekali kakak. Artinya kamu tidak lagi membuang sampah? Sembarangan. Mereka pun mengumpulkan sampah-sampah plastik. Dan teman-teman di sana memang banyak sekali. Ada karena sampah plastik ini susah terurainya. Nanti mungkin kita yang kreatif bisa membuat sesuatu dari sampah plastik ini. Contohnya misalnya apa? Karya kerajinan apa? Apa ya kak? Bisa juga membuat bunga dari plastik. Apalagi? Buat apa? Tas ya apalagi? Membuat dari botol plastik bekas menjadi pet bunga kak. Coba-coba pakai micnya sayangku. Apa? Bisa mengubah botol plastik bekas menjadi pet bunga. Iya pintar. Ataupun wadah tempat pensil kak. Iya pintar. Bisa juga ada yang dibuat celengan ya. Wah pintar. Iya kak Anton. Apa pakai micnya? Jadi jas hujan. Oh iya pintar. Iya iya iya. Bisa juga nih pernah nih kak Tami sama teman-teman kecil kak Tami. Buat plastik ini jadi jas hujan. Iya kita gak harus membelinya. Nah hebat ya. Nah singkat ceritanya teman-teman ya. Hmm kak Sopi bilang. Wah besok kita akan membuat botol bekas tadi menjadi barang yang berharga. Wah aku mau kak. Iya aku mau. Nah dek kita juga bisa memanfaatkan sampah plastik seperti yang dibilang teman-teman tadi. Tapi bila sekarang ini karena bumi kita semakin tua maka kita harus dan apa jaga untuk mengurangi sampah plastik. Bisa saja ketika kita belanja kita menggunakan tas seperti ini teman-teman. Nih siapa yang punya kira-kira di rumahnya? Aku nih kak. Jadi tidak harus begini. Meskipun sekarang pemerintah sudah bilang katanya sampah plastik kalau kita belanja ya belanja itu 500 perak. Karena apa? Biar kita sadar untuk mengurangi sampah plastik. Lalu botol-botol air minum bisa saja kita menggunakan botol seperti ini. Karena botol seperti ini bisa kita gunakan setiap hari. Tidak dibuang. Minum buang. Minum buang. Oh begitu ya kak Sopi. Baiklah deh kalau begitu aku mulai sekarang harus hemat plastik. Wah bukan hemat lagi malah kita mengurangi plastik. Nah teman-teman itu tadi ceritanya. Jadi plastik versus planet artinya kita harus mengurangi sampah plastik. Dengan menggunakan botol minum, tempat makan, kemudian tas yang bisa digunakan. Jangan sekali pakai seperti ini bisa berkali-kali. Oke itu tadi teman-teman. Itu kak Junior tadi. Yuk. Oke kak. Eh kak tapi kalau begitu kita jelalu dulu ya. Oh iya boleh-boleh. Karena ada yang mau lewat lagi nih. Oh boleh. Jangan kemana-mana. Tetap di Anak Ceria Hura.